Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa krisis air bersih dan kekeringan saat ini telah menjadi isu global Terlebih pembangunan yang semakin pesat terjadi Membuat semakin banyak daerah di dunia mengalami defisit air Nah selama 30 menit ke depan saya Anggita Rahma Akan mengajak Anda belajar dan mengenal metode konservasi air Yang dilakukan dengan memanfaatkan air hujan Selengkapnya dalam diktok obrol mendalam tambah ilmu tambah wawasan Nah pemirsa naruh sumber kita kali ini adalah Ibu Sri Wahyuningsi Atau yang biasa di Sapa Buning Ketua komunitas Banju Bening dan founder sekolah air hujan Assalamualaikum Buning Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Pemirsa semoga sehat selalu Oke Buning sebelum membahas lebih jauh tentang upaya konservasi air yang Ibu Ning lakukan Coba Bu ceritakan dulu sejak kapan sih dan bagaimana Buning awalnya memanfaatkan air hujan Sebetulnya kami memanfaatkan untuk kemudian fokus itu dimulai tahun 2012 Tapi sebelumnya sudah memanfaatkan belum seserius ketika mulai tahun 2012 Yang tentu saja ini ada alasan yang sangat mendasar bagi kami Yang pertama kenapa permasalahan terkait dengan air ini setiap tahunnya selalu berulang Dan belum ada penyelesaian secara substansial begitu bahasanya contoh kecil Tiap tahun kita selalu mendengar adanya ketika ada hujan sebentar di mana-mana banjir Dan sebagainya kemudian nanti kemerau sebentar juga krisisail mulai terjadi di mana-mana Artinya ada sesuatu yang harus ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara substansial Dan terutama sekali bagaimana dalam upaya penyelesaian permasalahan ini masyarakat kita terlibat semuanya Nah begitu Mbak Anggi Terus di momen apa Bu pada akhirnya Ibu tergugah untuk ayo kita memanfaatkan air hujan aja yuk gitu Tentu karena dimulai dengan rasa penasaran Kita mempunyai apa itu namanya curah hujan yang sangat tinggi untuk Indonesia ini Kita punya potensi yang luar biasa yang itu terlewatkan belum dikelola sama sekali Bahkan kita sama sekali bahkan antipati ya sebagian besar orang Tentu ini membuat satu penasaran sendiri buat kami Ada apa sih nih air hujan kenapa orang banyak gak suka gitu Padahal kenyataannya air hujan ini Kalau kita umat beragama secara umum gitu ya Islam misalnya Itu air hujan itu semua gambarannya bagus Bahwa air hujan ini air yang bersih sangat bersih Bahkan dalam ilmu itu harus mencucikan Begitu juga di agama-agama yang lain saya rasa sama ya Bahwa mereka berprinsip juga air ini termasuk ada yang bagus Karena secara alami juga bagaimana air ini prosesnya secara alami juga luar biasa gitu ya Dari proses penguapan dan sebagainya Tentu dengan alari yang sederhana Dengan proses penguapan ini gak akan partikel-partikel atau mineral berat itu ikut terlarut di sana gitu Itu pertama Yang kedua secara logika yang dasar juga bahwa semua air di muka bumi ini bukankah sumbernya juga dari air hujan gitu ya Di siklus air itu kan begitu Artinya ini butuh kita ada apa sih air hujan membuat penasaran dan kemudian kita melakukan mandiri dulu gitu Nah tentu kan pasti butuh penelitian ya bu dan butuh keahlian khusus nih untuk akhirnya bisa mengolah air hujan bisa dikonsumsi lagi Nah itu perjalanannya seperti apa bu? Dari ibu bisa mempunyai keahlian untuk mengolah air hujan penelitiannya seperti apa? Sebetulnya semua otodidak aja ya mbak Kemudian tidak kemudian Seperti sisi saya belajar Saya memang belajar ke beberapa pihak gitu Baik personel Maka ke lembaga-lembaga yang memang kita bisa mendapatkan info tersebut gitu ya Tapi yang terpenting adalah satu hal Keyakinan kita dulu ini dimulai dari ini Keyakinan kemudian kami punya keyakinan bahwa air hujan ini menurut kami secara logika yang sangat mendasar dan sangat cederhana air hujan itu baik Karena kalau dilihat Kalaupun dia kotor tentu yang membuat kotor adalah media yang dilewati sama wadahnya Nah kalau itu terjaga higienisnya tentu air hujan itu higienisnya terjaga Itu logika yang kita pakai Nah kemudian dari situ kita dikuatkan tentunya Misalnya dengan hasil-hasil uji lab dan sebagainya Dan ternyata benar gitu Bahwa air hujan ini kalau disondingkan hasil uji labnya dengan aturan di permengas itu juga Jauh justru jauh lebih baik Artinya apa? Artinya air ini juga enggak masalah Sangat bagus, sangat layak gitu loh Jadi yang membuat kami kemudian yakinannya kuat adalah kebetulan kami muslim Di situ di ayat-ayatnya banyak dibahas tentang ini Kemudian secara sain pun dikuatkan itu Juga kita mulai dengan Bahasanya kalau bahasa kampus itu riset ala masyarakat kecil-kecilan gitu Oh kita cek nih air hujan nih Kalau pas turun yang turunnya dari genting kayak apa sih Turunnya di asbest kayak apa Turunnya di atap-atap yang lain Atau yang kita ambil langsung gitu Kita pakai sederhana seperti itu yang kita dulu modalnya Alatnya cuma dengan modal alat TDS tester Dimana alat ini kita untuk melakukan pengukuran secara sederhana Seberapa sih besaran zat padatan yang terlaru di dalamnya Karena dengan itu kita akan bisa dosyondingkan dengan aturan permenkes Yang sudah ada aturannya di sana Gitu sederhana itu saja mbak Nah kemudian kita mulai dengan Bagaimana sih kalau kita gunakan untuk konsumsi sehari-hari gitu Awalnya gitu Oh ternyata enggak masalah nih Sabah kan kok kenapa saya lebih jauh lebih fresh Enggak mudah capek dan sebagainya Sekalipun waktu itu kita belum bisa menjelaskan secara agak rinci ya Kok bisa begitu itu gimana gitu Cuma kita yang penting praktek aja deh Kita lakukan aja Kita lakukan itu terus menerus Kemudian yang terkait dengan Apa alat-alat teknologi tepat guna Yang terkait dengan ini memang kami belajar gitu Termasuk penampungannya Kemudian proses selanjutannya kita belajar Yang kemudian kita kembangkan di sini Kita kempen ke masyarakat Kita ajak ke masyarakat Tapi goal besar kita adalah bicara tentang konservasi air Ya pemirsa usai jeda Kami akan kembali dengan obrolan menarik Seputar konservasi air Bersama Ibu Sri Wahyuningsi Tetap bersama kami di Deep Talk Obrolan Mendalam Tambah Ilmu Tambah Wawasan Oke pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk Obrolan Mendalam Tambah Ilmu Tambah Wawasan Bersama saya Anggita Rahma Dan masih terhubung bersama kita Ketua Komunitas Bayu Bening Ibu Sri Wahyuningsi Nah Bundi ngomong-ngomong soal air bersih Sebenarnya apa sih Bu yang membuat di kota ini Apa namanya sering terjadi kekeringan atau krisis air bersih Padahal saat musim hujan banjir itu masih sering terjadi juga Satu hal Kita mengalami krisis edukasi Itu yang pertama Krisis edukasinya bagaimana Masyarakat kita hanya diajarkan untuk mengambil air di dalam tanah Entah itu air permukaan maupun air dalam Tapi kita tidak pernah diajari Untuk kemudian kalau kita ngambil nih Kita harus mengembalikan Mengembalikannya saat hujan turun Ini yang belum ada di kita Kesadaran di sini masih-masih sangat rendah Jadi air diambil terus Populasi semakin meningkat Sedangkan stok itu tidak ditambah Tidak ditambah Tidak di Apa kembalikan kita ngambil Inilah salah satu yang memicu krisis air di sekitar kita Tadi disampaikan di awal oleh Jedengan Bahwa permasalahan air ini Sekarang menjadi permasalahan global Iya krisis ini sudah di depan mata Maka pentinglah bagaimana kita Mengajak masyarakat untuk Mengkonservasi Memenuhi kebutuhan mereka Permasalahan yang mereka hadapi Tapi mereka bisa melakukan Dengan mandiri gitu Tidak bergantung kepada siapapun gitu Dengan apa ya pemanfaatan air hujan ini Setidaknya kita menyelesaikan permasalahan itu Mulai dari permasalahan akar permasalahannya Akar permasalahannya selama ini kan belum diselesaikan dengan Saya bilangnya belum diselesaikan Ketika kita bicara sustainable Keberlanjutan gitu ya Awalnya kita ada kekeringan dropping air Atau kita bukakan Dari ini daerah yang krisis air Kita ambilkan daerah yang masih surplus Nah kalau nanti di daerah surplus ini Tidak dijaga konservasi airnya Tentu akan memicu daerah krisis yang lain Nah ini yang harus kita pikirkan sekarang dan ke depan Artinya apa? Artinya bagaimana kita sekarang berpikir bersama-sama Melakukan kegiatan bersama-sama Untuk bisa menjaga Keberlanjutan dari air itu sendiri Sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan kita Begitu Mbak Anggi Nah terus Bu di tengah kondisi yang seperti itu ya Bu Ya menurut Ibu Kenapa sih Bu pada akhirnya memanfaatkan air hujan itu Jadi langkah yang tepat Bu untuk konservasi air Air ini gratis Kan masih gratis nih disini Mbak Anggi Air ini gratis Tidak berbayar Kemudian yang kedua Kegiatan ini bisa dilakukan semua masyarakat Di setiap lapisan masyarakat Mau di perdesaan, di pegunungan, mau di kota Dan saat ini bukan hanya orang kota Tapi seluruhnya punya kewajiban yang sama Kenapa? Karena soal air itu soal saling terkoneksi satu sama lain Semua punya kewajiban yang sama Untuk menjaga keberlangsungan ini Dan ketika kita bicara ini Membangun sebuah gerakan Artinya kita juga akan membuka edukasi Apa ke masyarakat Bagaimana masyarakat ini sebagai Bukan lagi sebagai obyek Seperti selama ini Tapi subyek penyelesaian permasalahan Yang ada di sekitar mereka Nah untuk pemanfaatan air hujan sendiri Yang selama ini Buning lakukan itu Konsepnya seperti apa sih Bu? Monggo dijelaskan Bu untuk pemirsa Kalau di sekolah air hujan Atau di komunitas Banyu Buning ini Kita kenal dengan konsep 5M Yang pertama adalah Kita mengajak menampung nih masyarakat air hujan ini Kemudian yang kedua Kita mengajak mengolahnya Yang ketiga Kita meminumnya Ini satu poin yang mungkin kok aneh ya Minum didantikan Masuk di konsep 5M Nanti akan saya jelaskan Di keempat adalah menampung Ini kaitannya dengan Manajemen kebutuhan air Yang kelima adalah Harapannya masyarakat ini Mandiri air Sebagai kebutuhan yang sangat mendasar Sampai detik ini Kita belum mandiri air Belum terdaulat air itu Karena air aja pakai beli loh Mbak Cara menampungnya Yang diajarkan di Banyu Bening Ini ada dua metode Yang pertama adalah Metode dengan cara manual Jadi masyarakat itu punya apa aja deh Mau ember Mau galon Mau bak Mau apapun Mau panci gitu Bagaimana kita tampungnya Saat yang tepat Dan cara yang tepat ini Menjadi kunci Nah saat yang tepatnya seperti apa 10 menit 15 menit Hujan pertama lewatkan Kalau sudah sering hujan Seperti ini Setidaknya 10-15 menit ini Untuk jeda Kita membersihkan atap kita Atau kita membersihkan Polutan udara Ketika kita mengambil langsung Nah kalau setelah Kemarau panjang Gimana ya lewatkan saja Karena untuk membersihkan Polutan yang tentu Begitu tebal Anggap saja itu hak bumi Secara utuh gitu ya Nah kemudian Metode yang kedua apa Kami menggunakan teknologinya UGM yang dikenal dengan Gama Rain filter Dimana teknologi ini Kita gak perlu nunggu nih Mbak hujan-hujan Gimana gak perlu Tapi kita duduk manis Ngopi ada hujan Sampungan kita penuh Dan di teknologi ini Sudah melalui Filterisasi tiga tahap Yang pertama Bagaimana air hujan Yang akan Yang dari talang Akan masuk ke tampungan ini Melalui pipa ini Di atasnya sudah dipasang Seperti streaming Agar apa Agar kayak tikus Cecak daun Macem-macem itu Gak masuk di tampungan Kemudian filterisasi Yang kedua Disitu Kalau kami menggunakan Pipa 6 DEM Karena atap-atap Di tempat kita Rata-rata pendek Nah hujan pertama ini Akan masuk di pipa 6 DEM Jadi gak akan masuk Di penampungan penyimpanan dulu Nah di hujan pertama itu Akan masuk di pipa 6 DEM Dan bawahnya kita Kasih Kran agar nanti Bisa untuk maintain Dan maintainnya itu sederhana Dengan apa? Dengan Kita buka krannya Setiap selesai hujan Agar nanti airnya bersih Di pipa 6 DEM ini Nah nanti Kalau sudah ditutup Biar kalau nanti Berikutnya hujan pertama Air hujan masuk disitu lagi Yang pertama Tidak langsung ditampungan Nah untuk tidak bersampur Dengan air hujan pertama Yang masuk ke tampungan ini Di pipa 6 DEM ini Kita kasih Bola plastik Nah bola plastik ini Nanti kalau kira-kira 10 menit 15 menit Dia akan nutup Jadi air hujan Yang masuk lagi nanti Sudah tidak campur Dengan air hujan pertama Yang belum kita buang tadi Baru nanti Masuk di tampungan Nah di tampungan ini Sekali lagi ditutupnya ini Ada filterisasi lagi Biasanya kita menggunakan Dacron Karena ini satu penyaringan Yang paling mudah Didapatkan di masyarakat Jadi kita berusaha Bagaimana teknologi Gamarin filter Yang digelontorkan oleh GUGM ini Mudah Simple Dan tidak rumit Dan yang terpenting Di Gamarin filter ini Kita tidak menggunakan Lem Jadi ini apa Bisa bongkar pasang Untuk maintain berikutnya Untuk membersihkan pipa-pipanya Untuk membersihkan Tampungannya Dan sebagainya Jadi itu Kemudian di konsep kedua Mengolah ini Nah Kalau kita Cara menampungnya Dan saat menampungnya Itu tepat Itu sudah bagian dari mengolah Tapi kalau masih ada keraguan Silahkan boleh direbus Nah kalau di kami Kami perkenalkan Teknologi Pengembangan dari kami Belajar yang namanya Elektrolisa air Dimana teknologi ini Dari air yang kita tampung Dengan cara yang tepat Dan Apa itu Waktu yang tepat tadi Itu kita olah kembali Dari satu rasa Dirubah menjadi dua rasa Dimana Air ini nanti Manfaatnya Akan menjadi maksimal Tidak hanya sekedar Untuk menghilangkan rasa Tapi bagaimana Air ini nanti Bisa berfungsi Mampu menghidrasi sel Membawa nutrisi kita Kedalam Sel-sel kita Dengan optimal Dan yang terpenting Mampu membersihkan Sel-sel kita Dari toksin Di konsep mengolah itu Kenapa penting Dengan sistem Elektrolis ini Nah kemudian Itu yang Menghasilkan yang satu Air asam Air asam ini Kandungannya Oksigennya tinggi Kalau di tempat kami Kami fungsikan Sebagai antiseptik Bisa untuk luka Kemudian untuk Gatel-gatel Sariawan Sakit gigi Dan sebagainya Perawatan kulit Ini terutama Nah kalau tadi Yang untuk air basah Untuk minum tadi Dia punya kandungan Potensi Yang tinggi Tapi Mbak Anggi Kalau kita dapat Air hujan Yang hujannya Deris banget Petirnya nyamber Nyamber Gak usah bicara PH itu PH-nya udah tinggi Udah dielektrolisa Langsung oleh Alam gitu ya Itu PH-nya Udah tinggi Dia air yang Sangat murmi Jadi itu air Yang terbaik Itu di saat itu Mbak Nah kemudian Di konsep minum Kenapa kita masukkan Di konsep minum Harapannya Inilah salah satu Metode Atau cara kita Isu yang kita angkat Ke masyarakat Pengen sehat gak Loh kalau pengen sehat nih Minum air hujan Kok bisa Karena air hujan ini Ketika kita konsumsi Dengan berkelanjutan Akan sangat mendukung Kesehatan kita Karena air hujan ini bersih Kemudian di konsep Keempat Apa menabung Ini kaitannya apa Agar kita berpikir Untuk Bagaimana sih Saat ini di kondisi Yang udah krisis air ini Plus krisis edukasi ini Itu kita mampu Untuk menghitung Oh ya Saya punya satu keluarga Ini lima orang Ini bicara manajemen Kalau ini mbak Lima orang Kemudian bagaimana Setidaknya untuk minum Saya aman Tidak manfaatin Air tanah dulu Nah menabung Ini juga Itu konsep Ketika kita berbicara Untuk Saat kemarau saja Tapi ada Konsep menabung Di jangka Panjangnya Yaitu dengan menanam Atau juga Air hujan Yang ada di kita Itu bisa Dimasukkan ke dalam Sumur-sumur yang ada Karena konsep yang Kami sampaikan Kepada masyarakat itu apa Bagaimana air hujan Yang ada di kita Ini tidak jatuh Atau meluber Di tanah tetangga Beberapa manfaat Yang kita ambil Ketika kita menginjek Sekembali air Ke dalam tanah Satu Anomali permukaan Air tanah kita Terjaga dengan baik Karena disuplai Terus apa yang kita ambil Dikembalikan Yang kedua Dia akan memperbaiki Kualitas air kita Nah konsep terakhir Harapannya masyarakat itu Udah mandi di air Ada loh yang gratis Ini hanya soal satu kok Syaratnya Hanya soal Mau melakukan Ya pemirsa Mengonsumsi air hujan Tentu ada sensasi tersendiri nih Nah manfaat apa saja sih Yang bisa kita peroleh Dari mengonsumsi air hujan Yang sudah diolah Akan kita bahas secara lengkap Usai jeda Bersama Bu Sriwayo Ningsi Tetaplah bersama kami Dalam Deep Talk Obrolah Mendalam Tambah Ilmu Tambah Wawasan Pemirsa terima kasih Yang masih menyaksikan Deep Talk Obrolah Mendalam Tambah Ilmu Tambah Wawasan Nah buning monggo Dijelaskan ibu Sejauh ini Ibu mengonsumsi air hujan Apa saja sih Ibu manfaat yang sudah Ibu dan macaraka Sekitar rasakan Dari mengonsumsi air hujan Yang pertama Tubuh kita Secara Kalau dibikin rata-rata Secara umum 70% 80% Itu terjadi dari air Nah ini yang perlu kita perhatikan Tentunya Air akan sangat berperan Di dalam tubuh kita Kalau kita mengonsumsi air hujan ini Estimewanya satu Estimewanya adalah Dia air yang paling mudah Masuk ke sel Karena klaster molekulnya kecil Kenapa klaster molekulnya kecil Karena relatif Pengotornya lebih sedikit Daripada air tanah Dan hebatnya lagi Air ini Air hujan ini Di samping klaster molekulnya kecil Dia bahkan ketika hujan turun beras Dan petirnya nyamber-nyamber Itu airnya sangat murni Jadi inilah yang dibutuhkan tubuh kita Kemudian yang kedua Kalau kita mengonsumsi seperti ini Nutrisi yang kita asok Oksigen yang kita asok Akan tersebar ke seluruh jaringan sel kita Akan membangun daya tahan tubuh kita Dan menjaga daya tahan tubuh kita Karena proses regenerasi sel ini Akan berjalan dengan baik Dia akan Metabolisme ini akan berjalan dengan normal Kemudian yang ketiga Ketika sel-sel kita terhiditrasi Kita akan terhindarkan Dari yang namanya mujah capek Karena regenerasi sel terjaga tadi mbak Manfaatnya luar biasa Jadi ketika Karena kami muslim Di An-Anfal disampaikan An-Anfal 11 Bagaimana air ini mengokohkan telapak kaki Memang benar Itu yang kita lakukan sampai detik ini Dalam perjalanannya Buning memanfaatkan air hujan Gimana caranya Buning Untuk mengajak masyarakat di sekitar Untuk bisa mengikuti gerakan yang ibu buat Dan saat itu tantangannya seperti apa bu Ya sederhana saja ya Tadi saya sudah matur Bahwa masyarakat kita itu Belajarnya cuma dengan 3M Melihat, mengamati Kemudian dia meniru Maka yang terpenting dari kita Untuk sebuah gerakan Atau sesuatu yang baik Yang masyarakat itu ingin mengikuti Yang pertama adalah Kita harus menjadi contoh baik Tentu orang gak akan percaya nih Ketika saya gak minum air hujan Gak manfaatin air hujan Gak punya tampungan air hujan Kok saya bicara air hujan Maka contoh yang baik Ini harus kita lakukan dulu Agar apa? Agar mampu Kemudian masyarakat sekitar kita Terinspirasi Masyarakat dulu juga awalnya Aneh juga gitu Nah pelan-pelan Loh itu bu Ini minum air hujan Gak apa-apa Ikut-ikutanlah Kemudian mereka Melakukan Prinsipnya sederhan Kalau di masyarakat kita itu Nah kemudian Kalau bicara tentang tantangan ya Karena kebetulan Kita ada di Celeman nih Di daerah Kesmentara Lengkapan air ya Hanya 20 km dari puncak Merapi Yang air tanahnya masih berlimpah gitu ya Tentu sangat tidak mudah Orang di daerah rentan-antan aja Kita gak mudah Apalagi di daerah yang masih airnya bagus Tapi bukan berarti Kemudian kita berhenti Karena harus kita sampaikan Seperti yang Kak Jedengan Ngentikakke tadi Secara global Permasalahan air kita Sudah mengalami krisis Terutama Jawa-Bali Ini sudah luar biasa Jawa-Bali-Nusa Tenggara Sudah luar biasa Mau gak mau Karena dengan kita tidak segera berbuat Seluruh masyarakat Dari berbagai lapisan Tidak bergerak Maka nanti bencana itu Sudah di depan mata kita Kita dengan memanfaatkan Bahasa kita memanen air hujan ini Kemudian kita memanfaatkan Untuk kebutuhan kita Yang luar biasa manfaatnya Untuk kita ini Sebetulnya kita menyelesaikan Banyak masalah Satu Masalah bencana Yang mereka anggap Dari air hujan ini Padahal itu aslinya yang bencana Kita ya Mbak Bencana pikir Karena belum mengelola gitu Yang kedua Kita sehat Kita mandiri Gratis Gak perlu beli Kemudian lagi apa Bagaimana kemudian Tidak hanya sehat Kalau kita sehat Tentu kesejahteraan Kita menjadi lebih Baik Oke Bu Kita kembali ke tadi Banyak sekali manfaat Yang dirasakan ya Dari air hujan ini Apakah dari Banyaknya manfaat itu tadi Bisa dikatakan Kalau air hujan ini Lebih unggul Dibandingkan dengan Air tanah Bu Saat ini Saya tidak bicara Zam-zam ya Karena beda Zam-zam itu Energi elektromagnetiknya Luar biasa Selama Saat ini Air hujan Jauh lebih baik Satu-satunya Sumber air yang Terbaik saat ini Untuk kita bisa konsumsi Dibanding air tanah Logikanya begini Air hujan sebelum Jatuh ke tanah Tentu lebih ginis Ketika jatuh di tanah Mbak mohon maaf Kualitasnya tentu Sesuai amal Perbuatan kita ya Kalau kita menjaga Lingkungan dengan baik Tentu airnya Kualitasnya menjadi baik Tapi kalau kita Tidak menjaga Lingkungan dengan baik Apa yang terjadi Kualitasnya Dan sekarang Tidak hanya Bicara tentang kualitas Tapi kuantitas pun Sekarang sudah sangat Mengkhawatirkan Oke terakhir Buning Apa sih harapan Buning Kedepannya terkait Konservasi air ini Atau mungkin Buning Bisa ngajak nih Masyarakat di sekitar Untuk ayo yuk Kita manfaatkan air hujan Sederhana Yuk siapapun dari kita Mau masyarakat Mau lembaga Instansi apapun Yuk kita barengan Kita harus paham Dan tahu Kondisi kita saat ini Setelah kita paham Dan tahu Kondisi kita saat ini Itu Apa yang harus kita lakukan Kita bisa melakukannya Secara mandiri Dan kalau memang Anda belum punya Keyakinan tentang ini Silahkan belajar Di tempat kami Di sekolah air hujan Banyu Bening Mari bersama-sama Karena itu hanya Pintu masuk kepada Masyarakat ketika Isu kesehatan ini Kita kelontorkan Tapi selebihnya Bagaimana Membangun Kesadaran masyarakat Bahwa Aku harus Melakukan hal ini Dalam rangka Kita menjaga Sustainable-nya Kehidupan ini Dengan menjaga Konservasi Sumber daya air ini Pemirsa hadiah terbaik Yang dapat kita berikan Kepada generasi mendatang Adalah air Saya Gita Rahma Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa